Terima kasih telah menonton! Iya sih udah vaksin belum? Udah dong! Ngantuk, ngantuk Ketek vaksin? Ketek vaksin ngantuk Laper Laper, ngantuk, pusing Kalau pusing lebih ke banyak cicilan sih Iya, makan peger Iya itu bener sih Kayak jadi kayak tebel gitu kan rasanya disininya Terus agak berat gitu kan? Iya Emang lagi bawa barang Kalau kakiki udah vaksin? Udah dong alhamdulillah udah Tapi kalian udah kena covid? Udah? Udah? Kan bareng kita Oh iya, kita alumni Sel, menurut lu gimana Sel? Soal vaksin Sel? Kalau menurut gua ya Ki Waktu vaksin Gua kemarin tuh vaksin yang pertama Di Bali Wah gila Vaksin pertama di Bali? Cipinang Bali maksudnya Deket Bali mana ga ada Jadi waktu vaksin kemarin tuh gua kayak Apakah kita akan didengar semua data tanya oleh Bill Gates? Apakah terekam gitu data tanya? Apakah ada chip di tubuhku? Ternyata? Tidak Tidak Ada itu ga nama-namanya di bluetooth itu? Tidak ada juga Tidak ada juga Tidak ada juga waktu bluetooth itu Makan sel ga ada Lu setiap hari abis vaksin lu ada rasa gejala-gejala kayak lu mulai capek gitu ya? Iya Mantuk gitu ada ya? Wah ini Ada tanda nih Iya Lu salah Bukan asmara kan? Bukan kolesterol Tapi Desi vaksin udah berapa kali Des? Dua Dua kali? Cuma dua? Cell lu mau berapa? Ada tiga Ada tiga Kalau yang dapet Moderna yang booster Garde terdepan biasanya Vaksin salah satu jenis vaksin Tapi kalo ditanya kalian tuh pada takut jarum suntik ga sih? Engga sih Aman Gua ga takut jarum suntik sih Gua lebih takut diboongin Gua lebih takut miskin Aduh Masuk balik lagi Gatonya kayak The Javu nih gitu Enggak pernah tapi kapan nih? Alhamdulillah kita ga ada yang takut sama vaksin ya Tapi tenang Tim Waceh udah siapin beberapa cuplikan Temen-temen kita yang lucu banget waktu divaksin Ini dia Karena emang jarumnya tuh keliatannya emang nyeremin cu Sepanjang tuh tapi ternyata ga sakit ya Iya Ya digigit semut aja Oh iya Oh iya Oh iya di bawah Oh iya Aku kayak di bawah Oh iya Jadi gini Aaaaaa Oh iya Yang lucu Kalo misalkan pas disuntik Dokternya bercanda Eit 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 Ditampol pasti langsung Tapi tadi tuh yang bikin selvek temannya ya Iya Ini Takut kalau pegang Unyu banget ya, maksudnya itu adalah yang namanya jenis gotor royong sesungguhnya. Kenapa? Karena yang satu megang tangan, yang satu begini. Iya, tenang-tenang. Yang satu lagi? Satu lagi, nyentik. Oh yang ada lagi. Amin ngerekam. Dan kita lihat lagi ya, ada fit yang kedua, Alpakti. Bener lagi. Aduh. Apaan itu, eh apaan ini? Anci banget. Aku pikir badannya ini banget. Iya, makanya kok. Iya, bener-bener. Ini bener-bener sih. Tapi kalau bunyi ada orang setakut sama jarum suci tau. Iya, bener-bener. Gemoy ya, gemoy. Hei, mau patah di dalam itu jarum? Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Oh, enggak. Enak. Yang kasihan kan jadi yang bunyi itu enggak jadi jeketakan ya. Menjelakkan! Teluk. Ternyata. 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 dari ginjal dan lambung dan selanjutnya kita akan baca komentar-komentar dari netizen dan mencoba untuk memberikan solusinya pertanyaan pertama ada dapet sertifikat eh abis divaksin kan dapet sertifikat tuh bisa digadehin gak ya sertifikatnya buat cairin uang gimana tuh sertifikat digadehin dikecilin itu dikecilin itu dikecilin dikecilin ibu lama-lama sama kayak yang aku netizen juga ini sebenernya aku yang ngirim kok digadehin bisa enggak ya sertifikat tanah yang bisa sertifikat rumah gitu yang bisa kalau sertifikat vaksinnya nggak bisa digadehin oh kalau misalnya yang mau cari sertifikat vaksin yang cair bukan uang apa virusnya cair atau mungkin yang cair bukan uang juga tapi tapi koronanya karena vaksin akan mencairkan korona tadi gua virus bilang virus kan virus korona lu pikir apa virus leng emang enggak enggak udah nggak seribah karena sertifikat vaksin nggak bisa digadehin yang bisa digadehin itu adalah emosi kita lanjut aja lah lanjut ya yang kedua kenapa sih pose orang waktu difoto pas habis vaksin selalu angkat jempolnya emang enggak ada pose lain ya gini kayak bapak-bapak kayak MLM iya orang MLM ini masalahnya gampang kalau angkat jempol kayak bukti oke jadi vaksin emang orang mau foto angkat apa lagi beban negara diangkat iya masa angkat derajat atau mungkin bapak-bapak yang fotonya begini terus bisa ganti gaya gimana 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 saya lebih ke monggo iya rumah makan Sunda kan oke pertanyaan ketiga guys kalau abis dipaksin kan ada efek sampingnya ya Bang itu maksudnya gimana karena setahu saya cuman ada efek rumah kaca sama efek gitar masuk terima kasih sempit nih masa cuman taunya efek rumah kaca padahal ada efek apa lagi ya efek Sudirman ya efek ada efek Sudirman ada kaya dulu tempat ibu di purtyet lantai itu dia Aita kata Aita kata ye 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 denganmu bener kata dia sih loh nggak cuman ada efek rumah kaca efektar ada efek Sudirman ada juga kok efek kok afuk hahaha kok afuk hahaha kok afuk hahaha bener tapi ada di cek keko sebelah iya 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 lu oh udah Desi udah lu apa nih loh apakah ini sebuah beban sukanya ini ya yang berbagi-bagi ya ini tuh kayak kita lagi mencairkan hobi burung darah ada 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 dari PNS Indonesia ada tuh saya kira itu pengikutan kita selainnya Ayo lagi pertanyaan lagi ya aduh gimana cara ngeliatasin ketakutan saat vaksin karena aku tuh fobia jarum suntik itu katanya untuk mengatasi mungkin ya kita lebih takut bahwa Corona ini semakin lama di Indonesia tuh sekali ini sih karena ketika kita enggak vaksin ketika kita hanya mementingkan diri sendiri pasti orang lain akan dirugikan juga dan juga negara pastinya gini deh kalau misalkan orang-orang yaudah bodo amat orang lain negara yaudah gue bukan enggak gue juga enggak bergini-gini amat tapi mungkin anggota terdekat di hidup kita keluarga betul lagian nggak perlu lah takut sama vaksin kan soalnya kan nggak ngapa-ngapain busin itu paksin dan busin mau mau jawab apa lagi kakek kakek buncir langsung iya gitu karena itu prosesnya sangat sebentar nih ini serius ya jadi enggak enggak ada yang lebih disakit apa namanya disuntik pil KB kayaknya iya aku sumpit pil KB Suntik KB Oke guys kalau pertanyaan netizen sudah kita jawab semua saatnya kita pamit undur diri jangan lupa terus datang ngoceh bersama saya Kikita Putri dan saya Masa Widianto dimana bertemu-temu seru lainnya selamat menikmati selamat menikmati